Rizal Ramli, Jokowi bagus soal infrastruktur, tapi payah berat dalam pengelolaan makroekonomi Mantan Menteri Koordinator, Menko, Ekonomi dan Menteri Keuangan era Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Rizal Ramli memberikan komentarnya terkait dolar Amerika Serikat, AS, yang mendekati Rp14.500 Komentar tersebut dilontarkan Rizal Ramli melalui akun Instagramnya, at Rizal Ramli Official, Selasa, 3 Juli 2018 Rizal memberikan catatan terkait merosotnya nilai rupiah Menurut Rizal, rupiah terus merosot karena hanya mengandalkan kebijakan monitor Sementara tidak ada terobosan di sektor real dan tidak ada kebijakan pengelolaan utang yang inovatif Selalu mengandalkan kenaikan suku bunga, juga akan menambah masalah baru menurut Rizal Rizal menambahkan, jika akhirnya total kenaikan bunga setahun bisa 3-4 persen Dicicil-cicil atau sekaligus tahun 2018, pertumbuhan ekonomi akan tambah menurun 4,5 persen Rizal juga mengatakan Presiden Jokowi Dodo Jokowi, sangat bagus soal infrastruktur, namun payah berat dalam pengelolaan makroekonomi Ia juga minta maaf jika berpendapat bahwa tim ekonomi Jokowi benar-benar tidak mampu menyelesaikan masalah Bahkan mereka bagian dari masalah itu Terima kasih telah menonton!